Terima kasih telah menonton! Kasirnya di depan, sedih loh ini ya. Nah kalau tadi aku udah ngobrol sama Mas... Chef siapa? Lupa kan? Dhani. Mau ngomongnya Chef Dian? Dian siapa? Dhani kebalik ya. Ini onernya nih ya. Ini sama Mas Jeff. Bener? Ya bener. Masih muda, dia sudah mulai merintis usaha kuliner, bayangin. Why? Kenapa kamu tiba-tiba kepikiran buat bikin usaha kayak begini ya? Ya memang passionate, suka masak sih. Jadi kebetulan papi gue juga suka makanan Jepang. Setidaknya ya, ini kenapa buka restoran Jepang. Oke, jadi dia suka masak, papinya suka makanan Jepang. Timbang, jajan di luar, mending jajan di restor sendiri. Duitnya muter lagi gitu kan ya. Nah ini sebelum kita ngobrol-ngobrol tentang Thanos ini ya. Kita lihat dulu nih venue-nya yang bakal dibuka besok Jumat ya? Iya, betul. Check this out. Nah ini, wah. Jepang biut ya nih ya. Yang biasanya aku tonton di drama-drama Jepang nih tempatnya. Karena biasanya kalau restoran Jepangnya ada di sini kan nggak se-Jepang ini ya. Ini bagian apanya nih? Ini bagian tempat disitu ada sushi bar-nya. Jadi bisa ngelihat langsung sushi dibuat disitu langsung kelihatan. Oke, jadi kayak open kitchen gitu ya? Iya, betul. Alah-alah ya? Iya. Oke, next. Oi, ini next tohnya nih? Iya, ini lantai duanya. Ih, keren banget. Serius nih. Ini nggak ngambil dari Google kan? Tapi ini beneran kayak hawa-nya tuh feel-nya udah Jepang banget gitu loh. Iya kan? Setuju nggak teman-teman yang di studio? Oke, next. Ini bagian lantai duanya tadi ya? Iya. Oh, ini dari depannya ya? Kayak rumah-rumah Jepang yang ada di drama-drama ini ya? Kayak restu-restunya gitu. Ini dimana sih tempatnya? Ini di Purianjas Moro, H5 No. 41. H5 No. 41? Yang ini ya? Apa namanya? Yang banyak ruko-rupunya itu? Iya, ini deket Hotel Vovere. Oke, deketnya Hotel Vovere. Oke, jadi itu. Oh ini, Tanoshi Isokaya. Tuh ya. Tanoshi Isokaya. Nggak lo baca jawanya ya. Jadi itu tadi adalah, ini berarti, ini adalah usaha kulinermu pertama apa gimana nih? Pertama kali. Pertama kali ya? Pertama kali udah langsung mau bikin usaha ini ya, apa namanya, Jepang. Jadi di sana ada susi-susi, terus ada cemilan-cemilan. Giyuza itu masuk ke cemilan nggak sih? Iya, bisa. Appetizer. Ini appetizer. Kenapa, kenapa, kenapa? Usia berapa. Oh, usia berapa? Ini ada pertanyaan dari temen-temen yang ada di studio. Ya, umur 15. Hah? Serius? Iya. Oh my god. Panggil saya Tante. Berarti enggak, Dek. Enggak, enggak, enggak. Serius, kamu baru 15 tahun? Iya. 15 tahun? Hah? 15 tahun itu masih lulus SMP loh. Iya nggak sih? Iya nggak? SMA 2. Kamu SMA kelas 2? Iya. Oh my god. Dia SMA kelas 2 udah buka usaha ya, udah bisnis. Aku SMA kelas 2 masih lari-larian ngejar angkot ya. Beda nih kayak gitu ya. Astaga. Waaaah. Aku tercengang. Nih, ini. Aku mau memanggil dia Dek juga nggak mungkin ya. Nih, Jeff. Tadi kan kalau dilihat nih ya, Restomu itu kan, Thanos itu kan kayak wow banget gitu. Harganya nih. Nanti kan, wah tempatnya kayak begitu. Jangan-jangan harganya mahal lah. Itu harganya gimana nih? Sebenarnya harganya terjangkau sih. Makanan mulai dari Rp15.000 hingga Rp160.000. Oke. Tetapi setelah itu juga ada pilihan Tepanyaki itu per paket. Per paket ada. Jadi makanannya itu harganya mulai dari Rp15.000 sampai dengan Rp160.000. Itu tapi banyak variannya gitu. Jadi bisa disesuaikan dengan kantong. Rp15.000 mah. Anak-anak SMA, anak-anak kuliah mah. Gini doang Rp15.000. Iya nggak sih? Sekarang Rp15.000 dibawa ke warteg aja cuma dapet nasi rames. Ndok. Bik menduan loro. Bener nggak? Bener kan gitu kan ya. Nah, apa namanya kamu. Ini kalau besok ini berarti waktu launching itu nanti bakal ada promo juga nggak sih? Sebenarnya kita nggak pakai promo. Karena harga yang kita pilih tuh sudah termasuk harga yang cocok lah untuk kualitas yang kita mengeluarkan. Oke. Jadi harganya emang sudah murah ya untuk kualitas yang ditawarkan. Karena emang tadi beberapa yang udah aku coba nih ya. Itu tuh rasanya itu seger, enak gitu loh. Ya bener-bener kerasa nih. Kalau bahan ini tuh nggak cuma bahan asal comot gitu loh. Karena itu emang endulita gitu loh. Dan salmon-salmonnya kayak tadi ini, yang ini enak. Terus tadi aku coba yang crab stick itu juga enak. Ini Gyoza udah abis dua. Gimana aku mau bilang itu nggak enak? Aku mendustai apa yang sudah aku ambil dong. Dan aku sekarang udah lumayan kenyang sih sebenernya. Terus ini ada si tadi cukawakame nya juga. Endul. Jadi emang ini yoi yoi yoi. Nah ini. Aku mau tanya nih. Kan tadi katanya kamu bisa masak tuh ya. Iya. Ini ada menu yang memang kamu itu kayak kamu create gitu nggak sih? Apa kamu, ini kan andalannya si Jeff nih gitu. Sebenernya sebagian menu nya aku bando arahkan saja. Tapi juga ada beberapa item yang aku buat sendiri. Nggak di sini tapi. Nggak di sini. Cuman kamu ngarahin ini pakai ini aja. Karena emang biasanya kalau orang suka masak. Itu tuh jadi dia bisa. Apa namanya dia bisa. Berimajinasi. Pokoknya bisa ngarahin bahwa makanan-makanannya itu. Ini tadi udah. Ini kalau ini terlalu besar. Aku mau coba. Ini bisa kan ini? Iya boleh. Ini apa nih? Ini sukune. Sukune. Jadi bakso ayam Jepang lah. Bakso ayam Jepang. Oke. Ini adalah daging ayam yang dicincang terus dibentuk jadi bakso gitu nggak sih? Iya ada dicampur bumbu lah. Dicampur bumbu. Dicampur bumbu. Oke nih. Pemirsa bisa lihat nih ya. Nih. Mana? Jadi ini daging ayamnya itu. Kalau biasanya bakso itu kan ada campurannya ya. Ada campuran tepuk. Ini kayaknya sih kalau dilihat dari sini tidak ada gitu kan ya. Terus habis itu ada bumbu-bumbunya juga. Kita coba. Dan bumbu-bumbunya kayak gitu. Kayak gitu. Kita coba. Si baconya. Bismillah. Hmm. Hmm. Gunis banget. Ini ya. Aku mau kasih tau biar. Aku misalnya tau kalau misalnya. Dia itu beneran daging. Ada niatnya mau motong malah ketari. Maaf ya. Padahal alibi. Ini. Hmm. Tuh. Ya bener-bener daging tak. No. Klepung-klepung. Ini kayak daun bawang dan kawan-kawan. Bumbunya tuh bener-bener kerasa banget. Bener-bener merasuk. Dan. Pokoknya ini mantep sih. Ini biasanya kalau satu porsi. Ini kalau satu porsi. Biasanya kalau satu porsi. Baksonya ada berapa? Ada berapa tusuk? Eh. Satu porsi. Dua. Dua tusuk. Dua tusuk ya? Mantep. Bisa diberapa nih? Ya kira sama dek. Ntar Rohi. Karena emang enak banget nih. Nah. Abis ini aku mau tanya-tanya lagi. Ini ada mau lewat dulu. Gak apa-apa ya? Ya. Jadi jangan kemana-mana tetap di ngicip. Ngobrol sambil. Icip-icip. Bawas. Bawas. 40 darabok Courpat. Dan.